SMP Negeri 6 Kota Sukabumi, Jawa Barat melakukan simulasi tatap muka dalam proses belajar. Simulasi dilakukan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan pada siswa jika mendapatkan izin dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sukabumi. Dalam simulasi tatap muka, siswa merasa sangat tidak efektif khususnya dalam penyampaian pembelajaran. Dengan menggunakan masker dan tutup muka, suara guru dalam memberikan penjelasan kurang terdengar oleh para siswa. Kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring masih dilakukan oleh sekolah dalam tahun ajaran baru 2020 ini. Sekolah menyiapkan teknik pembelajaran melalui metode online dan juga offline bagi siswa yang tidak memiliki smartphone atau kesulitan dalam kuota internet. Saya kurang efektif soalnya mengganggu, susah untuk makan, berinteraksi dengan orang. Terus, susah juga buat bermain dengan teman-teman. Nah, terus ini kan dibelajar tadi Pak Guru menerangkan di pelajaran dengan menggunakan facial juga. Suaranya terdengar bagus? Kurang terdengar soalnya memakai masker dan facial. Setelah terdikarifikasi baru nanti tim Satgas akan mengeluarkan semacam rekomendasi bahwa SMP-6 berdasarkan instrumen yang dimiliki berarti siap untuk catap muka. Nah, untuk saat ini kami belum mendapatkan izin. Jadi masih melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR. Sistem yang kami lakukan, pelajar BDR adalah menggunakan pembelajaran online. Sejauh ini belum ada satu sekolah pun yang meminta rekomendasi untuk menjalankan sekolah tatap muka. Sekolah masih menyiapkan infrastruktur dan juga modul pembelajaran sistem SIF yang sesuai dengan protokol kesehatan dan surat keputusan bersama empat menteri untuk menjalankan sekolah tatap muka. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat